Hai Assalamualaikum kali ini saya mau membuat serundeng ayam Oke selamat Bunda Mari kita membuat ada pun bahan-bahan yang kita butuhkan untuk serundeng ayam kita kali ini dan utamanya kelapa parut ini dari satu butir kelapa kecil atau setengah butir dari kelapa besar daging ayam setengah kilo kita ambil dagingnya saja bumbu yang dihaluskan ada lengkuas bawang merah bawang putih dan daun jeruk untuk bawang merahnya ini ada empat siung dan bawang putihnya ada tiga siung selanjutnya ada gula jawa sekitar seratus gram yang terakhir ketumbar setengah sendok teh dan garam satu sendok teh selanjutnya cara membuatnya ini kita haluskan dulu bawang bawang merah dan bawang putihnya bisa digulek atau memakai blender tapi ini berhubung jumlahnya tidak banyak ya kita bulat saja kita haluskan lalu masukkan garam dan ketumbarnya kita campur ini sudah halus jadi kita sisihkan dulu ya sahabat bunda selanjutnya kita mau memasak dagingnya dulu kita siapkan ayam untuk direbus ini kita didihkan airnya dulu nah itu sudah mendidih lalu kita masukkan ayamnya kita rebus tunggu sekitar 5-7 menit nah ini sudah sekitar 7 menit 8 menit ini ya ini kita matikan kompornya kita tiriskan dagingnya ya nah ini ayam tadi yang sudah kita rebus ini kita suir-suir atau potong-potong sesuai selera kita misalkan kulit dan dagingnya tunggu dingin dulu ya sahabat bunda ini sudah dingin kita suir-suir oke ini ayamnya yang sudah disulir kita sisihkan kita sisihkan lalu bumbunya ini tadi kita bagi jadi dua ya selanjutnya misalkan separoh bumbu untuk kelapa parut dan separoh lagi dibalurkan ke ayam nah ini sudah tercampur bumbunya selanjutnya yang ayam tadi ini ayamnya terus bumbunya campur kita sudah tercampur kita akan memasak serundengnya siapkan penggorengan terus 1 sendok minyak goreng kita sudah panas masukkan ayamnya coba ini unboxing qui dari ayamnya sangat menyaksikan sebentar lagi kalau sudah kering kita masukkan lapang parutnya sudah kering kita masukkan lapang parutnya daun jeruk dan aukwas lalu gula merah sampai matang ini oseng sampai benar-benar kering ya nanti ini sudah mau kering tapi masih kurang kering ya Nah ini sudah kering ya sahabat bunda kita matikan kompornya nah ini serundanya yang baru kita buat tadi teksturnya seperti ini kita sisihkan dinginkan di piring ini kita sisihkan dulu kita tunggu dinginnya sahabat bunda setelah dingin bisa masukkan ke dalam kotak seperti ini atau toples kecil ini sudah dingin sudah bisa dimasukkan ke dalam toples kecil untuk teksturnya seperti ini kering nah ini sahabat bunda ini adalah hasil pembuat kita serundeng ayam hari ini oke sahabat bunda inilah hasil serundeng ayam hari ini seperti ini terima kasih sudah mengikuti channel saya jangan lupa subscribe dan share sampai ketemu lagi di resep-resep atau tips-tips saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati